Pemirsa Wakil Bupati Tabalong Mawardi memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang dipusatkan di Pondok Pusantren Pertanian Al-Islam di Desa Kambitin. Melalui kesempatan tersebut Mawardi berpusat kepada para santri agar menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa Indonesia. Upacara Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Kabupaten Tabalong dipusatkan di Pondok Pusantren Pertanian Al-Islam di Desa Kambitin. Kecamatan Tanjung Upacara berlangsung pada 22 Oktober 2022 dengan dipimpin Wakil Bupati Tabalong Mawardi. Upacara berlangsung hikmat diikuti sekitar 500 santri dan santriwati yang ada di Pondok Pusantren Pertanian Al-Islam. Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong, Asisten Pemerintahan dan Kesra serta beberapa ormas dan Dewan Asatids yang ada di beberapa Pondok Pusantren di Tabalong. Dalam sambutannya Wakil Bupati Tabalong menyampaikan, sejak ditetapkan pada tahun 2015, para santri di Indonesia secara rutin menggelar peringatan Hari Santri Nasional. Di tahun ini, Hari Santri Nasional mengusung tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, yang bermakna para santri dalam sejarah selalu terlibat aktif dalam fase perjalanan Indonesia. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Maksud tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendarmamaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Melalui Hari Santri Nasional 2022, para santri, Santri Wati di Punpes Pertanian Al-Islam menampilkan beberapa kesenian, diantaranya seperti tari-tarian dan atraksi pencaksilan. Dalam kesempatan tersebut juga, wakil Bupati Tabalong beserta jajaran pejabat lainnya melakukan penanaman pohon bambu di area pondok pesantren. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.